Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore anak-anak ibu Selamat sore ibu Sore ibu Sore ibu Kayak apa tadi paket satunya Kau lah mengerjakan Bisa ibu Bisa ibu Alhamdulillah kalau bisa itu ibu senang Oke sekarang kita mau bahas paket 2 Siapin aja Siapkan dulu punya pian Jawaban-jawabannya Udah bu Ya apa nak Misalnya salah dibaikin kah Iya langsung aja dibaikin Oke Kalau misalnya pian ada kesalahan Tidak apa-apa langsung dibaikin Jadwalnya berarti besok itu seharusnya paket 2 tema 1 dan pendidikan Al-Quran nya BTA kan udah Iya kan BTA nya udah tadi koh Berarti besok sama bahasa banjar lah Iya bu Jadi yang hari Sabtu kita majukan Besok berarti paket 2 sama bahasa banjar Banjar Bangu 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 Udah terlihat? Belum. Belum, Bu. Masuk. Belum, Bu. Iya, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Ibu mulai. Oke, kita akan membahas tentang paket dua, yaitu di tema satu, subtema tiga dan empat. Nanti kalian belajar yang subtema tiga dan empat. Kita mulai. Arsa. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila kedua adalah? Jawabannya D. Sila. Iya, iya. Perilaku sila kedua. Kedua adalah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang D. Betul. Lanjut, Tika. Di bawah ini yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sila ketiga adalah? Yang tidak sesuai sama sila ketiga, ya. Sila ketiga itu apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Tetapi ini ya diminta yang tidak sesuai, ya. Yang tidak sesuai berarti jawabannya yang D. Oke, sip. Nomor tiga, Rosida. Anita adalah salah satu siswa yang memiliki perilaku yang baik. Dia selalu menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi segala larangannya. Sip. Ini sesuai dengan Pancasila ko A1, B2, C3, D4, A1. Oke, siapa yang betul? Betul, Bu. Nomor empat, Alfian. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila-sila keempat yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah? C, Bu. Eh, C. Ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tetapi di sekolah, ya. Tetapi di sekolah, berarti musyawarat pemilihan ketua? Kelas. Bela. Nomor lima. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila-sila ketiga di lingkungan masyarakat adalah? A. Musyawarat. Pemilihan ketua RT. B. Bekerja sama membersihkan sungai. C. Membantu teman yang kesusahan. D. Bekerja sama melakukan tugas piket. B, Bu. B. B. D. B. Bekerja sama membersihkan sungai. Masyarakat, ya. Pancasila, sila ketiga. Kemudian dia ada di lingkungan masyarakat. Berarti membantu, bekerja sama membersihkan sungai. Oke, siap. I. Kadek Randy. Ini panggilannya siapa, nak? Halo. Randy, kah? Nyalakan, nak, mic-nya. Nomor enam dibaca. Bekerja sama menjadi dasar atau pokok sebuah paragraf disebut? A. Ide pokok. Iya. Ide pokok. Betul. Atika. Baca dulu, nak, Atika. Baca dulu bacaannya. Baca dulu, nak, Atika. Atika. Bisa. Ambil jatuh ikhli. Bisa disebabkan oleh banyak faktor gangguan tidur ini umumnya disebabkan Baca masyarakat atau beban segera mekerja sampai larut malam kondisi Kempat tidur yang kurang nyaman hingga kebiasaan memakai peralatan elektronik sebelum tidur. Dan itu hal-hal yang seringkali terkenal, tetapi juga dapat memikirkan. Contohnya adalah kebiasaan berolahraga di malam hari beberapa saat. Dengan alasan kesempatan banyak orang di perkotaan yang baru terlipat berolahraga pada malam hari dengan menyebabkan penyebabnya ini. Semuanya akan disudah diatasi. Oke, nomor tujuh langsung dibaca. Ide pokok di atas adalah Abu. Ide pokoknya apakah pengertian insomnia teman-teman yang lain gimana? Abu. Arzah. Itu apa? Abu tulis, Arzah. Ibu bisa melihat loh di sini Arzah tulisannya. Tadi bela, soret warna berisah, Arzah. Dihapus, nak. Apa ini jawabannya, Atika, nak? Pengertian insomnia. Pengertian insomnia. Jawabannya yang lain apa? Teman-teman yang lain, pengertiannya atau faktor? Sampai, ibu. Sampai, ibu. Sampai, ibu. Faktor ya. Sampai, faktor penyebab insomnia. Oke, dihapus dulu ini. Arzah, bisa enggak? Kalau tadi enggak bisa, Pian menghapuslah. Sampai, ibu. Sampai, ibu. Sampai, ibu. Sampai, ibu. Sampai, ibu. Kalau dikamu coret, kan, ibu. Iya, jadi coret-coret. Karena bolehlah menghapus, nak. Dihapus, nak. Di-unnotate lagi, terus pilih yang penghapus, ya. Oke. Sampai, ibu. Nurin, Naswa. coret nomor tujuh, nak. Dari bacaan di atas adalah. Ini tadi yang ibu minta siapa, Nurin, Naswa, ya. Nurin, Naswa, nak. Baca, nak. Yang nomor lapan. Kalimat pertama dari bacaan di atas adalah. A. Insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. B. Insomnia akan lebih mudah di atas. C. Banyak orang di perkotaan yang baru sempat berolahraga pada malam hari. D. Gengguan tidur ini umumnya disebabkan kecemasan atau beban pikiran. Oke. Kalimat utamanya adalah. Insomnia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang A. Oke, lanjut. Adit. Baca dulu, nak. Adit. Belum, Kak, ibu. Iya, baca dulu, nak. Yang baca. Bacalah. Conteksnya tuh, ibu. Iya, baca dulu. Di pasar-pasar tradisional di Makassar masih mudah ditemukan belanga, tempayan, dan di pedupaan dari Tanah Liat. Kerajinan ke Gerabah itu berasal dari Kabupaten Takalar, kurang lebih 60 km sebelah selatan Makassar. Membuat kerajinan Gerabah itu merupakan warisan turun-temurun. Di Takalar ada beberapa kampung yang warganya membuat Gerabah secara tradisional. Sebagai mata pencaharian utama kampung Sandi di Kelurahan Palantikang, Kacamatan Patal Lasang adalah contoh perkampungan pembuat Gerabah. Penduduk lokal menyebut kampung tersebut sebagai kampung pembuat keramik. Meskipun demikian, secara teknis produk yang mereka hasilkan belum dapat digolongkan sebagai keramik. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf ke satu pada teks di atas adalah A. Kecamatan Patal Lasang adalah contoh perkampungan pembuat Gerabah. B. Kerajinan Gerabah itu berasal dari Kabupaten Tarakan. C. Membuat kerajinan Gerabah itu merupakan warisan turun-temurun. D. Secara teknis produk yang mereka hasilkan belum dapat digolongkan sebagai keramik. Jawabannya C, Bu. C. Menurut teman-teman gimana jawabannya? B, Bu. B? D. D. C. Apa D? D, Bu. Mana? Yang sesuai dengan paragraf ke satu. C, Bu. C, Bu. C. Iya, C. Warisan turun-menurun. Ini loh. Nih. Nah, itu merupakan warisan turun-menurun. Nomor sepuluh, Akilah Zahratus Sifah. Informasi yang tidak sesuai dengan teks bacaan di atas adalah jawabannya, Bu. Woy, apa itu, Dek? Yang tidak sesuai. Ibu, kasih tanda dulu ya di sini. Tidak sesuai. Padalang. Padalang adalah contoh perkampungan pembuatan gerabah di... Di Makassar. Iya, tidak ada ya padalarang ya. Adanya tadi Palantikang, Patalasang. Gitu. Lanjut. Nilam. Nomor sebelas. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melangkung pada daerah Limbali. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala percara ke belakang disebut... B, lordosis, Bu. Oke, Bu. Lordosis apa skoliosis? Skoliosis, Bu. Kalau tulang... Bentar. Posisi kepala tertarik ke... Belakang. Belakang. Berarti tulang belakang melengkung. Skoliosis. Skoliosis apa lordosis? Skoliosis. Skoliosis, Bu. Skoliosis, Bu. Kalau kepala ke belakang, punggung kita ke mana? Ke depan atau ke belakang? Ke depan. Ayo. Ke depan. Ke depan, Bu. A, Bu. Ada yang jawab gifosis. Ke, Bu. Ke, Bu. Ke, Bu. Yang mana? yang benar adalah skoliosisi iya lanjut siapa yang belum tadi silahkan angkat tangan angkat tangannya raise hand disitu yang belum yang belum sama sekali yang belum kita mulai dari awal lagi ya Atika nomor 12 Atika melihatkan gambar dua ini kelainan senang yang terjadi pada gambar disamping disebut D Fraktura visura atau fraktura D Bu Fraktura D Bu Frak D Bu Bu Ada yang bilang osteoporosis itu kalau kita lihat gambarnya tulangnya itu gimana patah tulang patah tulang kalau patah tulang berarti fraktura patah tulang cedera cedera yang terus menerus yang cukup lama ini kan kayak awalnya itu utuh ya yang satu ya lalu dia retak kemudian dia patah ngeri lah fraktura ngeri apa enggak nak ngeri Bu jaga diri masing-masing ya jaga diri jangan sampai ada patah tulang karena tulang itu tonggak utamanya badan jangan sampai ada patah tulang penyebab patah tulang banyak sekali makanya kita harus hati-hati apalagi yang suka main jangan suka main sepeda laju-laju atau naik pohon tinggi-tinggi enggak usah nomor 13 Muhammad Aditya perhatikan gambar di bawah ini nama kelainan tulang yang sesuai dengan urutan gambar 1, 2, 3 adalah eh Bu apa yang satu apa nak menurut Adi yang satu apa yang nomor satu apa yang nomor satu nomor satu skoliosis skoliosis ini kayak huruf S ya kayak huruf S skoliosis yang nomor dua membungku kepalanya ke depan lor dosis kalau yang ini eh kebalik sorry kifosis yang ini ya yang ini kifosis kifosis kemudian yang melengkung lordosis berarti yang mana A kita ulang yang melengkung kayak huruf S berarti dia skoliosis yang menunduk menunduk belakangnya huruf K kifosis yang kifosis kayak gini lordosis nah itu mau tanya posisi kalian duduknya seperti apa sekarang nah yang kifosis yang lordosis atau yang skoliosis yang nulisnya mengkol kayak gitu apalagi kalau bukunya ditaruh di lantai coba kalau kalian bukunya ditaruh di lantai yang nomor berapa bukunya di lantai posisi badannya kayak yang nomor berapa dua kalau mejanya ketinggian contohnya aja nih bukunya dinaikkan mejanya ketinggian kayak nomor berapa nulisnya tiga bu nah sekarang ibu mau kalian sebentar aja di depan kalian ada cari meja sebentar terus kan ambil golpen lalu ambil kertas ibu mau lihat posisi kertasnya miring apakada kalau miring kayak gini berarti lihat postur ibu lihat postur ibu ini seperti ini nulis biasa nih tapi kalau miring bukunya kertasnya miring lalu kayak gini yuk kayak siapa ya gimana ya gimana ya pakai laptop soalnya iya kak ibarat itu ada meja kisah-kisah aja bawa buku duduknya ya miring aja miring aja jadi itu tidak boleh itu suatu kelainan sekarang Nurin Naswa nomor 14 yang dimaksud dengan kelainan otot atrofi adalah kelainan otot yang A membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitasnya menerus-menerus secara berlebihan b mengecil lemah otot yang menurun yang disebabkan adanya penyakit polimiotis yang dapat merusakkan sel sarak pada otot c disebabkan adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang mengetak secara tiba-tiba atau salah gerak c disebabkan adanya infeksi bakteri clostridium tetani yang mana membesar dan menjadi lebih kuat kegiatan bukan mengecil lemah fungsi otot yang menurun disebabkan adanya penyakit polimitis yang dapat merusak sel sarak pada otot disebabkan adanya peradangan otot trapezius leher yang betul B ya mengecil lemah gitu ya dia enggak digunakan astrofi atrofi lanjut nomor 15 bela agar terhindar dari osteoporosis dianjurkan dianjurkan konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung A vitamin B mineral C kalsium D protein C bu kalsium kalsium betul kalsium ada di makanan apa kalsium sama pengen makan apa yang ada kalsiumnya susu bu tusu apa lagi energen ya energen betul, apa lagi sekarang Dika nomor 16 Dika nomor 16 negara Indonesia sering disebut dengan negara maritip karena Dibu Albu Dibu A Cibu A A A sebagai besar wilayah Indonesia berupa perairan A A C Bu A Bu 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 Bu, kenapa enggak ada suaranya Bu Masih Masih belum Nyalain Kalau yang petani itu agraris Kalau maritim itu perairan Tau perairan Banyak lautnya Indonesia tuh Nomor 17 Rosida Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera yaitu samudera titik dan samudera A Pasifik Atlantik B Pasifik Antartika C Atlantik India D India Pasifik D Yang betul adalah diantara India dan Pasifik Ya Betul Selanjutnya Randy Betul ya Ibu manggilnya Randy ya Betul ya Ya oke 18 Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dan tidak dari dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara negara maritim adalah dampak negatif tadi negara maritim apa mas negara maritim apa tadi teman-teman itu sama-sama kakak perairan 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 bu perairan bu perairan bu perairan itu berarti banyak lautnya kan dampak negatifnya apa maksudnya gitu loh dampak negatifnya kalau banyak lautnya apa jawabannya apa nih B sering terjadi pencana alam karena Indonesia berada pada B benar B bu D D iya D betul sekali D kalau yang A wisatawan banyak berkunjung eh memang benar wisatawan-wisatawan itu banyak ke pantai kita aja sering ke pantai suka gak kalian ke pantai suka bu suka kalau misalnya wisatawan dari luar negeri suka gak ke pantai melihat tuh di Bali banyak ya banyak yang B memiliki kebenaran potensi alam itu betul sekali menjadi jalur perdagangan internasional iya kenapa bu jalur perdagangan internasional zaman dulu itu kalau naik pesawat kan masih mahal adanya masih kapal aja jadi orang-orang dari Eropa mau berdagang itu lewatnya Indonesia pasti karena di Indonesia kan ada lautnya lewatnya situ Alfian nomor 19 perhatikan gambar di bawah ini gambar yang merupakan budaya hasil dari pencampuran atau pelamburan dengan budaya dari luar negeri ditunjukkan pada nomor A1 dan 2 B2 dan 3 C2 dan 4 D3 dan 4 D3 dan 4 mana ya Bu A1 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 Ebo A1 A1 yang peleburan dari yang peleburan dengan budaya dari luar negeri coba yang mana yang dari luar negeri yang ada campuran ya Bu Ambu Oke kita lihat nomor satu ini gambar apa ayo kan gak iso jawab Tari Bali yang nomor satu itu adalah Tari Kecak dari Bali Jaket Kecak Kemudian yang kedua Menyanyi ya itu ya Menyanyi keseniannya tapi ada ini Menyanyikan berarti pakai mikrofonnya kemudian dia berdiri kemudian ada alat tradisionalnya di sampingnya yang nomor Tiga Tari apa itu yang kompak Tari Aceh Bu Iya dari Aceh apa itu namanya Tari Saman Saman Sudah pernah Sudah Kelas berapa Pernah loh nyanyi dulu Nari rasanya ada loh Tari Saman dari Aceh Aceh Beneran lah dari Aceh Iya dong Dari Aceh Terus yang ketiga ini apa Lukisan ya Iya loh Ini ibu gede Inah Barongsai Iya betul Barongsai Lukisan Barongsai Berarti Tunggu Barongsai Barongsai itu dari mana Ina Ina Nah Pertanyaannya adalah Yang benar-benar Asli Dari Yang benar-benar Asli Dari Indonesia Yang mana Yang tidak Yang benar-benar Asli yang mana Satu dan tiga Bu Satu dan dua Satu dan tiga Ini asli Tiga Tiga itu asli Nah pertanyaannya Adalah Pencampuran Berarti yang mana Dua dan empat Dua dan empat Oh Nah Siapa yang betul Ulu mbak Nah ya Besok Sampai salah Nomor dua puluh Nur Aini Jenis pekerjaan Yang sesuai Bagi masyarakat Di pesisir pantai Adalah A. Nelayan Dan petani garam B. Petani garam Dan petani stroberi C. Nelayan Dan petani sayuran D. Petani garam Dan umetik daun teh Jawabannya A Bu Betul A Kenapa petani garam Kenapa garam disebut Eh Kenapa yang Memproduksi garam Disebut petani garam Kenapa Bukan pabrik garam Petani garam Kenapa Karena Karena garam itu Diambil dari air laut Terus air lautnya itu Diendapkan di tanah Yang ada di pinggir Jadi kayak pak petani Di tanah Ya Nomor dua puluh satu Atika Pengertian dari komis Adalah A. Gambar Gambar yang dibuat Seperti keadaan Aslinya Baik untuk Ukuran dan Tata letaknya B. Gambar Gambar tidak bergerak Dan Disisir Sedemikian Rupa Hingga Membentuk Jalinan cerita C. Gambar yang berguna Sehingga Mendentuk Jarinan cerita C. Gambar yang Dijadikan dengan Mengubah bentuk Aslinya Namun Tanpa Menghilangkan Siri-siri khasnya Jawabannya B. Bu D. D. Apa C? Eh sorry D. Apa B? BP apa Domba B. Bu Ibu Iya B. Bu A. Bu B. Bu B. Bu B. Bu 22 Siapa lagi yang belum dua kali ya Siapa yang mau membaca nih 22 Oke Adit silahkan Cerita komik yang diselingi Banyak adegan lucu Yang kadang dilebih-lebihkan Untuk memancing tawa pembaca Termasuk komik bertema Humor Iya humor Humor itu lucu-lucu Betul nomor 23 siapa? Angkat tangan Oke Bella Bahasa yang digunakan adalah Bahasa sehari-hari yang mudah Untuk dipahami merupakan Penjelasan dari salah satu Ciri komik yaitu A. Proposional B. Menyedihkan Humor Menyediakan humor C. Bersifat Kepahlawanan D. Menggunakan bahasa percakapan D. Bu Oke D. Angkat tangan lagi Siapa yang mau Rise hand itu loh Ada loh Rise hand gitu Disitu Oke Nur Aini Dibaca 24 Buka dong D. D2 D2 3145 C. 31245 D. 32415 Jawabannya D Bu Oke Mempersiapkan alat dan bahan Membuat skenario Mau Membuat sketsa Mau nembali Mau warnai Iya D ya Ada lagi Yang mau angkat tangan Atika Silahkan 25 Atika Gelembung-gelembung yang ada Dalam gambar komik Biasanya berisi A. Angkat B. Teks C. O. D. D. Makna Berusaha D. Bu S. S. Iya Naswa Nomor 26 B. Bu Naswa Nomor 26 Berdoa Sebelum memulai pelajaran Yang merupakan Salah satu contoh Sikap pengalaman Dari Pancatila Yaitu Silah ke Satu Satu Betul Nomor 1 Silah pertama Ada lagi Yang nomor 27 Silahkan Resen Bela lagi Ayo Bela 27 Bela Kalimat Kalimat yang Yang di dalam Mengandung Pikiran Atau Gagasan Utama Yang menjadi Dasar Pengembang Paragraf Disebut Kalimat Utama Bu Kalimat 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 Utama Betul 28 Akilah Nama Kelainan otot Yang disebabkan Adanya Infeksi Bakteri Yang bernama Laun Laun Seridium Ter Tetanus Yang Dan Menyebabkan otot Menjadi Kejang-kejang Adalah Jawabannya Tetanus Tetanus Betul Tetanus 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 itu Kayak gini Nak Otot Otot Itu Kulit Daging Nih Daging Daging Isinya otot Coba tangan kalian Kayak gini Tangan Nah Diraba-raba Empuk Enggak Yang di luar Warna coklat Namanya Apa Kulit Kulit Apa Daging Ya Kita Menyebutkan Daging Padahal Daging itu Juga termasuk Otot Coba kalian Gini Kenceng Ada yang kenceng Itu otot Nah Terus Misalnya Ada Sebuah Luka Ada sebuah Luka Kena Benda Biasanya Terkena Besi Yang sudah Karatan Pisau Karatan Kena besi Karatan Kena paku Bekarat Kayak itulah Terus Otot Terus Lukanya Tadi Infeksi Terkena Bakteri Kalian pernah Dengar Infeksi Loh Infeksi Jadi dia Gak sembuh Tapi dia Infeksi Dia terkena Bakteri Clostridium Tetani Lalu otot Maka dia Menyatetanus Bahaya Tunggu Tunggu Kendal Tunggu 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 Terima kasih. Terima kasih. Nomor 29. Bandara murah hatrai terletak di sepuluh kongsi Bali. Bali, betul. Yuk silakan lanjut siapa lagi mau angkat tangan. Ibu persilahkan. Dika, Dika. Salah satu ciri komik yaitu umumnya cerita komik akan cenderung membuat pembacaan mempunyai rasa atau sikap. Oke. Saat atau sikap, sikap apa? Sikap apa? Sikap apa? Kepahlawanan, Bu. Salah satu ciri komik yaitu umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap. Kepahlawanan, Bu. Kepahlawanan, Bu. Kepahlawanan, Bu. Ini itu maksudnya salah satu ciri komik. Komik yang kepelawanan ya. Karena komik itu kebiasaannya seperti itu ya. Sekarang yang nomor 31. Siapa? Angkat tangan lagi. Ayo. Angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi. Rosida. 31. Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila kelima. Suka bekerja keras. Oke. Suka bekerja keras. Coba yang temannya yang lain. Contoh yang lain selain suka bekerja keras ya, Pak. Mau kasih contoh? Menghormati kerja keras seseorang. Cepat dulu, Pak. Mengkur. Peduli pada orang lain. Oh ya. Peduli pada sesuai. Menghormati. Tetap gotong royong, Bu. Menghormati seseorang. Tetap gotong royong, Bu. Oke. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Lagi. Angkat tangan lagi. Siapa yang mau membaca teks. Membaca teks. Siapa mau? Angkat tangan dong. Raise hand. Boleh. Oh, Rosy sudah lagi. Yuk. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan pecandunya maupun orang yang berada di sekitar-sekitarnya. Asap rokok dapat meningkatkan risiko terserang penyakit, kanker, dan impotensi menyebabkan terjadinya kerusakan janin serta keguguran. Lebih dari itu, zat-zat yang terkandung dalam rokok itu menyebabkan toksin bagi tubuh. Ide pokok dari di atas adalah merokok sangat yang berada di sekitar kita. Ide pokok sama kalimat pokok tolong dibedakan loh ya. Kalau kalimat pokok itu tinggal diambil aja itu kalimat pertama. Itu sudah kalimat utama. Tetapi ini pertanyaannya ide pokok. Berarti sampean rangkum apa sih idenya dari teks di atas. Biasanya ada dua atau tiga kalimat, eh tiga, dua atau tiga kata aja. Ayo siapa yang tahu ide pokoknya apa? Bahaya merokok. Iya, gampang banget. Bahaya merokok. Atau merokok itu bernahnya. Bahaya merokok sih. Iya, karena yang diminta apa? Ide pokok. Ide pokok, ya. Tadi kurang tepat, enggak apa-apa. Tiga puluh tiga, Alfian Di. Tiga berapa, Pak? Tiga puluh tiga. Sebutkan dua cara agar menghindari penyakit salah bantal. Sakit leher. Agar terhindar. Sama. Posisi tidur harus nyaman, Bu. Iya, ini yang ditanyain adalah agar terhindar dari salah bantal. Agar terhindar apa, ayo? Posisi tidur harus nyaman. Ya, posisi tidur harus nyaman. Jangan di atas kasur yang keras. Betul, kalau bantalnya ketinggian juga nggak enak. Jangan memakai bantal yang tinggi dan kerah. Dan cukup ini tiga. Jadi besok kalau misalnya di anu ya, yang diminta dua ya dua, kalau diminta tiga ya tiga. Oke? Tiga puluh empat. Siapa angkat tangan? Bella. Sebutkan dua keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Menjadi negara maritim dan menyelesaikan tanah yang subur. Keuntungannya menjadi maritim dan keuntungan tanah yang subur. Ada jawaban yang lain? Perkembangan pariwisata pesat. Ya, boleh. Kalau yang maritim tadi kan memang udah dari lama ya. Indonesia memang sudah maritim. Tapi ini yang ditanyakan adalah keuntungannya. Ekspor-impor muda membantu perekonomian masyarakat. Ulangi-ulangi-ulangi. Apa tadi? Proses ekspor-impor muda membuat perekonomian masyarakat. Ya, betul. Boleh ekspor-impor muda. Adit nomor tiga puluh lima. Apa fungsi terhadap pada komik? Menjadikan para pembaca memahami jalan cerita dalam komik. Menjadikan pembaca paham isi komik. Oke, sip. Ibu naikkan dulu biar. Oke, ini sudah. Sudah ibu rekam semuanya. Oke, ibu tutup dulu ini ya. Ibu akhiri dulu. Sebentar yang ini ibu share-nya. Ibu stop share dulu. Selamat menikmati.